Sebagai badan usaha milik negara BUMN yang bertugas dalam jasa pertanggungan kecelakaan lalu lintas, mempunyai kewajiban untuk menyisihkan sebagian laba untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Persero Cabang, Kalimantan Timur, melalui program kemitraan dan bina lingkungan menyerahkan bantuan sarana pendidikan untuk SMP Islam Al-Ula Balikpapan. Bantuan yang diserahkan tersebut senilai Rp32 juta yang diperuntukkan untuk pengadaan bangku dan meja sekolah sebanyak 64 pasang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Cabang Jasa Raharja, Kalimantan Timur, Dasrul Aswad, kepada Ketua Yayasan SMP Islam Al-Ula, Haji Mubar Yahya. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di halaman SMP Islam Al-Ula, Jalan Bukit Pelajar, Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat. Bantuan tersebut akan dapat memperlancar kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut. Kepala Cabang Jasa Raharja, Kalimantan Timur, Dasrul Aswad, mengatakan bahwa sebagai badan usaha milik negara atau BUMN PT Jasa Raharja mempunyai kewajiban untuk menyisihkan sebagian laba usahanya untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Yang diharapkan dengan adanya bantuan pendidikan tersebut akan dapat memperlancar pelaksanaan proses belajar-mengajar di SMP Islam Al-Ula, apalagi kondisi meja dan bangku di sekolah tersebut, sangat memprihatinkan dan butuh perbaikan. Ini salah satu program Jasa Raharja, itu juga merupakan program nasional ya, bahwa setiap BUMN itu diperintahkan oleh Kementerian BUMN untuk menyisihkan laba usahanya, untuk kegiatan program PKBL. PKBL itu adalah program kemitraan dan bina lingkungan. Salah satunya disini kita pada hari ini menyerahkan program bina lingkungan. Kita membantu sarana dan persana pendidikan ini untuk perbaikan porsi meja belajar-melajar siswa-siswa ini, itu dengan nilai 32 juta. Sementara itu, Kepala SMP Islam Al-Ula, Abdul Risad, mengatakan kondisi meja dan bangku di SMP Islam Al-Ula banyak yang mengalami kerusakan dan butuh pergantian. Apalagi pada tahun ajaran 2018-2019 ini, jumlah siswa yang diterima berjumlah sebanyak 90 siswa, yang tentunya membutuhkan tambahan meja dan bangku belajar. Mobil air, jadi meja dan kursi siswa, sejumlah 64 pasang, dengan nominal bantuannya 32 juta rupiah. Memang kondisi meja kursi kita kemarin sudah pada rusak, selain itu juga karena Alhamdulillah kan tahun ini kita menerima 90 siswa yang kita targetkan terpenuhi, tapi memang ada perlu penambahan meja kursi baru. Ini wakilnya dipenuhi sama Jasa Raharja yang kita ajukan tahun, lalu kita ajukannya, dan tahun ini realisasinya baru hari ini kita dapatkan. Sementara itu, Ketua Yayasan SMP Islam Al-Ula, Haji Mubar Yahya, mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja, Cabang Kalimantan Timur, dirinya berharap langkah berupa dapat dilakukan oleh perusahaan lainnya. Di balik papan, mengingat fasilitas pendidikan di sekolah tersebut butuh perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah. Kita berharap bahwa dengan banyak bantuan Mubar Yahya Sera Raharja ini, melalui media tepi beruang, penambahan yang lain melihat, dan bisa menyaksikan bahwa ada SMP Islam Al-Ula, dan tergerak hatinya untuk memberikan bantuan lingkungan kepada sekolah ini.